Hasil pertandingan kedua Group B dan CPL Asia 2023 Australia taklukan Surya dengan skor 0-1 Gol dicetok oleh Jackson Irving di menit ke-59 India tercukur Uzbekistan dengan skor 3 gol tanpa balas Gol tercipta lewat Faizu Laeve di menit ke-4 Igor Sargev di menit ke-18 dan Nasrullah Laeve di menit ke-45 Palestina bermain imbang melawan Uni Emirat Arab dengan skor 1-1 Gol dibuka Sultan Adil di menit ke-23 dan gol penyeimbang tercipta lewat gol bunuh diri dari Abdelaziz di menit ke-50 Pertandingan lainnya di Group C baru akan bertanding Sabtu 20 Januari pukul 00.30 antara Hong Kong melawan Iran Dan berikut adalah jadwal pertandingan kedua lainnya Group D, hari ini 19 Januari ada pertandingan Irak melawan Jepang pukul 18.30 dan Vietnam melawan Indonesia pada pukul 21.30 Group E, Minggu 20 Januari, Yordani akan melawan Korea pada pukul 18.30 dan Bahrain melawan Malaysia pada pukul 21.30 Group F, Senin 21 Januari, Oman melawan Thailand pada pukul 21.30 dan Selasa 22 Januari, Kyrgyzstan melawan Saudi Arabia pada pukul 00.30 Kelasemen pertandingan kedua PL Asia sementara Di Group A, peringkat 4 ada Lebanon dan 3 Tajikistan dengan 1 poin Peringkat 2 China dengan 2 poin Walaupun masih menyisakan satu pertandingan, Qatar dipastikan lolos sebagai juara Group A Di Group B, peringkat 4 India dengan 0 poin 3 Surya 1 poin 2 Uzbekistan dengan 4 poin dan Australia memastikan lolos ke fase knockout dengan 6 poin Di Group C, Hongkong di peringkat terbawah dengan 0 poin 3 ada Palestina dengan 1 poin 2 Iran dengan 3 poin Uni Emirata Arab memimpin dengan 4 poin Di Group D, Indonesia dan Vietnam berada di peringkat 3 dan 4 dengan tanpa poin Iraq dan Jepang memimpin dengan 3 poin Group E, Malaysia berada di posisi 4 dan Bahrain di posisi 3 dengan sama-sama tanpa poin Korea Selatan dan Jordania memimpin di peringkat 1 dan 2 dengan 3 poin Group F, Kyrgyzstan di posisi 4, Oman di posisi 3 dengan tanpa poin Sedangkan di peringkat 2 ada Saudi Arabia dan Thailand memimpin Group F dengan 3 poin Toskor dan Top Asis Top Asis dengan sama-sama 1 asis ada Takefusa Kubo dan Yance Sayuri Memimpin dengan 2 asis ada Yajan Al Naimat, Saman Goddos dan Al Musali Top Asis sama-sama mencetak 2 gol ada Mahmoud Almardi, Likang In, Takumi Minamino, Chaydet Supacay Dan tambahan 1 poin membuat Akram Hafif memimpin berburuan gol dengan jumlah 3 gol Sekian informasi dari saya dan thank you